Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ketemu lagi dengan kami teman-teman channel YouTube Kebun Zuhdan kali ini kita akan review Hai perkembangan jambu tabu lampu jambu RK ojok ya sepertinya sudah lama teman-teman nah ini pembibitannya cangkok Wow udah bertahun-tahun ini temen ini salah satu indukan saya master saya maskot saya dan kondisi daunnya sudah menua semua teman-teman hijau menua dan ini biasanya saat-saat yang pas untuk berbuah Nah kita udah nggak sabar sih karena keunggulan dari jambu RK ojok itu adalah dompolanya itu lho temen-temen cantik sekali dompolanya Hai uh cantik sekali teman-teman Nah ketika tadi kita udah muter kemudian kita lihat batangnya uh kalau lihat batangnya gini dipot itu cantik banget apalagi subur ya dan jambu air ini pokoknya nggak boleh kena maksudnya nggak boleh kekurangan air harus air itu kalau bisa langsung muntah-muntah sampai bawah Hai cantik sekali teman-teman saya cek-cek belum ada tanda-tanda berbunga lagi teman-teman tapi resep sih ketika kita ngelihat tabu lampot seperti ini tuh tersep ya maksudnya batang besar rimbun seger daun hijau pendek tuh menurut kami menurut saya pribadi cantik sekali Nah kita juga nanam kiojok di tanah teman-teman karena untuk jambu air ini sepertinya asik banget ini untuk kita koleksi ya untuk kita koleksi sepertinya bagus banget jambu air kiojok cantik sekali teman-teman ya jadi setoknya kita kiojok itu ada dipot ada dua kemarin udah lepas satu kita nanam di tanah satu kemudian yang kecil-kecil kita kalau nggak salah kemarin ada 6 atau 8 6 sampai 8 lah teman-teman hasil dari cangkokan ya jadi masih kecil-kecil jadi kalau teman-teman misalkan mungkin nyari yang lebih murah ya nyari yang kecil kalau yang dipot ya mungkin di atas 200-300 lah 400 ada kemarin cuman kita diskon karena ke lokasi teman-teman nah jadi nomor wa ada di deskripsi channel nomor alamat juga ada kita di desa Cibening kecamatan Setu Kabupaten Bekasi jadi kiojok ini yang terkenal memang masih muda atau kecil itu buahnya ya manis kemudian dompolannya yang terkenal itu dompolannya dan nggak mudah jatuh dan mungkin ini salah satu rajanya janggu air ya Thailand punya ya Thailand punya nih keren sekali teman-teman Nah kita ulangi lagi teman-teman mungkin masih penasaran Oh Hai jadi Hai catik sekali ya teman-teman ya Hai ini yang memang diidam-idamkan sama para penghobi ya seperti ini teman-teman tinggal nunggu buahnya tinggal nunggu calon buahnya yang belum nampak lagi mungkin nanti setelah ini kita kasih NPK MKP selang-seling dua minggu namun dan segera muncul bakal bunganya teman-teman yang penting ketika kecukupan nutrisi tercapai ya dengan sendirinya dia akan menunjukkan baktinya pemangkasan kita sudah mau pemotongan juga sudah tinggal kasih sedikit apa ya pemanis maksudnya pemanis itu pemicu ya nanti udah tumbuh tapi kalau misalkan mau manual juga enggak ada sama salah manual dalam arti alami ya alami tapi kalau mau penambahan sedikit pupuk kimia juga ya kembali ke teman-teman lah kalau ini kan dengan ini kan daun mudanya udah hampir enggak ada nah ini biasanya sebentar lagi akan muncul bakal bunga ya nanti mungkin kita akan review kembali ya kondisinya perkembangannya satu bulan kedepan akan seperti apa nih mah tabu lampu jambu air kocok terlihat rindang sekali teman-teman cantik sekali ya baik itu aja teman-teman salam dari kami kebun Zuhdan